Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi putusan kasa CMA terhadap Baik Nuril, korban pelecehan seksual yang terancam penjara 6 bulan dan denda uang 500 juta rupiah. Namun Baik Nuril masih bisa mengajukan melalui peninjauan kembali atau PK. Jika langkah di PK gagal, Nuril bisa mengajukan grasi ke Presiden. Aksi solidaritas dan keprihatinan untuk Baik Nuril, mantan guru honorer asal Nusa Tenggara Barat terus berdatangan. Masyarakat Indonesia dari berbagai elemen mendesak agar Baik Nuril, korban pelecehan seksual yang didakwa penjara dan denda ratusan juta itu segera dibebaskan karena dianggap tidak bersalah. Di tingkat pengadilan negeri NTB, Baik Nuril dinyatakan tidak bersalah melanggar UU ITE. Namun lewat putusan kasasi MA, Baik Nuril dinyatakan bersalah dan terancam hukuman penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Presiden RI Jokowi Dodo usai kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin pagi menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi putusan kasasi MA. Namun Presiden Jokowi menganjurkan agar Baik Nuril mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Jika tetap gagal, Baik Nuril bisa mengajukan grasi ke Presiden. Rabu depan, Baik Nuril akan menjalani hukuman 6 bulan penjara. Berbagai upaya sudah dilakukan Baik Nuril, termasuk anaknya yang mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Oke, kasus Baik Nuril ya supaya semuanya tahu. Pertama, tentu kita harus menghormati proses hukum, menghormati kasasi di MA. Dan sebagai Kepala Pemerintahan, saya tidak mungkin intervensi, tidak bisa intervensi putusan tersebut. Ini harus tahu. Namun dalam mencari keadilan, Ibu Baik Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum, yaitu PK. Kita berharap nantinya melalui PK, MA, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadik-adiknya. Saya sangat mendukung Ibu Baik Nuril mencari keadilan. Dan seandainya, ini seandainya ya, nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan bisa mengajukan grasi ke Presiden. Emang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke Presiden, nanti itu bagian saya.